Al-Fatihah 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 Yang pertama adalah mereka cinta kepada Cintaan Allah Dan melupakan siapa yang menciptakannya Itu yang pertama Dan ini berlaku Bisa kita tengok Zaman sekarang Manusia-manusia lebih memilih cintaan Cintaan Allah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka senang dengan yang namanya Harta Mereka senang dengan yang namanya Tahidah Mereka senang dengan yang namanya orang-orang yang terkenal Kadang-kadang mereka sama pemain bola, sama artis dan lain sebagainya Mereka lebih senang daripada mereka menyenangkan para orang-orang yang salah Sehingga di rumah mereka ditampakkan gambar-gambar yang mereka senang Yang mereka cintai Sehingga mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contoh saja Kita cinta dengan kereta baru Itu contoh, kereta baru Baru beli kereta baru Saya tanya Mau tidur, yang dipikir apa? Kita cinta sama kereta baru Baru beli Dengan harga yang mahal Satu juta Satu juta dikit Mau tidur, yang kita pikir apa? Kereta Baru beli kereta yang mahal yang tua Ingat sama? Kereta Pasti Itu sudah pasti Itulah manusia Bangun tidur Yang diingat apa? Kereta Yang mandi luar siapa? Kereta yang mahal Ini menanyakan bahwa saya Contoh sedikit saya Itu kalau kereta baru jauh Kita lihat handphone saya Input Kita mau tidur Yang kita cari Input Bangun tidur Yang kita cari Siapa yang bisa saya Siapa yang keempat saya Semoga Masya Allah Bukan bangun tidur Dikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan bangun tidur Dikat kepada Allah Bukan bangun tidur Dia baca doa Bukan bangun tidur Dia baca doa Mengucapkan Alhamdulillah Dia telah dimahukan oleh Allah Kita lihat Kita tengok Banyak orang yang tiga Kita bangun Tidur Tiba-tiba Tidur 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 Ada lagi Satu bulan Tidur Tidur Tapi Alhamdulillah Allah berikan kemudahan Untuk kita Istilah Dalam kondisi yang Setidak Dan bangun Dalam keadaan Senang Dalam keadaan Kita kadang-kadang lupa Terima kasih Maka Ini Apa yang digambarkan oleh Rasulullah 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 Sudah berlaku Di zaman sekarang Mereka Lebih cinta Kepada cinta Allah Dan lupa kepadat Allah Rasulullah Maka Tidak ada jalan lain Tidak ada jalan lain Yang paling Abdo'l Yang paling utama Sekarang adalah Dekatkan diri kita Dengan Surah Dekatkan diri kita Dengan Masjid Dekatkan diri kita Dengan Bajan di sendiri Dekatkan di Para ulama Duduk Dekatkan diri kita Insyaallah Hadis yang pertama ini Akan dihindarkan Dari kehidupan kita Semuanya Hati-hati Sebab Bila kita sudah duduk Di masjid Pasti kita ingat Kepada Allah Bila kita sudah duduk Di majlis ilmu Pasti kita ingat Akan berjuangan Di Muhammad Sallallahu alaihi Kita duduk Di sini Senang Tapi Biasanya nantuk Senang Tapi Nantuk Tapi Bila kita duduk Di rumah Di depan Televisi Bisa sampai Tiga jam Kita nantuk Nah ini Yang dimaksud Oleh Nabi Sallallahu alaihi Kita lebih Senang Dengan Ciptaan Ciptaan Semuanya Maka pantas Alimam Al-Badali Beliau Lebih Memilih Untuk hidup Di dalam Gua Pantas sekali Alimam Syekh Abdelgadir Menjauhkan diri Dari manusia Puluhan tahun Syekh Abdelgadir Zalib Sepuluh Empat puluh Tahun Beliau Tidak Menantir Rumah Syekh Abdelgadir Zalib Empat puluh Tahun Tidak Tidak Apa yang Dia lakukan Solat Suh Sama Solat Suruh Satu Ulu Selama Empat Kau Kita Solat Suh Berapa Kali Masha Allah Jauh Daripada Apa Yang Dikamparkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah